enak pelajaran olahraga selamat siang pak beja selamat siang miss windi ini pembelajaran seni budaya kebetulan kelas 9 kita bikin bandrengan cuma untuk yang bikin kepala bandrengan yang cowok-cowok kalau yang cewek-cewek bikin kerubutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi everyone welcome back again to my youtube channel hari ini seperti biasa mengganggu kelasnya pak brida lagi karena di setangga ini memang berbudaya dan berkarya kayaknya ya pak ya selamat siang pak brida selamat siang bu windi ini make nya harus lempar-lembaran ya nanti kayaknya di tengah aja oke jadi sepertinya ini pak brida lagi berkegiatan bersama anak-anak lagi membuat apa ini pak brida ini ada kain hitam yang cukup besar sekali disini kemudian anak-anak terlihat menyulam gak tau kegiatan apa ini ya ya ini anak-anak sedang bikin sketchannya untuk kerubut bandrengan oke jadi memang apa ya yang paling bisa dikembangkan di kelas ini mungkin bandrengan gitu gitu ya ya karena mungkin kalau di seni musik anak-anak agak kesulitan tapi ketika diarahkan ke bandengan mereka lebih antusias ya udah karena kalau saya pribadi lebih menyesuaikan setiap kelas itu kan pasti punya karakter kan kayaknya diarahkan kesini anak-anak lebih enjoy gitu ini kan pak brida ini kan guru seni musik ya kenapa kok ini milenya kan bandengan tadi katanya memang karakternya anak-anak lah ini ini sesuai dengan CP ATP apa tidak ini oke kalau sepanjang hari ini selama saya jadi guru saya gak terlalu fokus ke CP ATP sih lebih fokus ke anak-anak aja karena pengalaman saya dengan banyak teman-teman sepanjang jadi guru ketika terlalu banyak fokus ke CP ATP mereka jadi lupa fokus ke anaknya gitu apalagi beberapa teman-teman saya yang penggerak fokus di depan zoom itu jadi kadang apa ya ngeblank ke anak-anaknya karena harus menyelesaikan banyak sekali apa ya pernah-perni instrumen yang harus diterselesaikan kan gitu kalau saya instrumen anak-anak ya seperti ini semoga ini bukan pembenaran dari pak brida ya oke tapi ini kayaknya memang kita merdeka belajar ya pak brida ya jadi memang bebas berkreasi dan mungkin pak brida memaknanya dengan cara seperti ini apa seperti itu pak brida ya mungkin jauh sebelum ada istilah merdeka belajar yang di apa ya gemergaung-gaungkan oleh pak nadiem mungkin saya udah memerdekakan diri saya sendiri dulu gitu karena kalau tahun pertama saya ngajar waktu itu 2009 apa ya saya mikir jadi guru kok jadi kaku gini ya harus menyelesaikan RPP silabus dan ketika waktu saya habiskan di sana akhirnya setelah ketemu anak-anak saya udah kecapekan gitu dan waktu itu tahun pertama saya ngajar jadi wah kayaknya saya jadi guru seni kurang hakiki gitu oh gitu ya hakiki saya ya berkreativitas dengan anak-anak gitu tapi mungkin saya dapat efek baiknya ternyata memang untuk kesenian harus seperti itu kebetulan ada beberapa alumni yang dulu pernah jadi siswa saya ketika mereka enjoy dengan kesenian setelah lulus mereka ketemu di jalan atau di sosial media mereka gak lupa dengan gurunya gitu bahkan kadang ada beberapa yang ketemu pak ayo jajan gitu saya dibayarin lah itu efek dari merdeka belajar gitu mungkin kalau dulu saya fokusnya ke RPP silabus dan harus sesuai dengan jam pembukaan sekian menit inti sekian menit siswa saya malah ngeblank semua mungkin mungkin anak-anak lebih senang ya karena mereka bisa ini sebenarnya juga sudah diferensiasi produk menurut saya Pak Rida dan juga diferensiasi proses juga sih karena anak-anak yang laki-laki tadi katanya membuat kepalanya kemudian yang perempuan bisa belajar menyulam bersama Pak Rida setidaknya untuk anak-anak sedikit banyak saya bisa ngasih contoh lah enggak cuma sekedar ini tusuk selujur seperti ini tapi ternyata saya enggak bisa ngasih contoh kan saya juga malu gitu akhirnya saya juga harus belajar juga gitu ya baik terima kasih Pak Rida memang betul ya kita sebagai pendidik enggak harus bisa ngomong aja tapi bisa melakukan apa yang kita omongkan baik merdeka belajar memang memberikan ruang kita yang tidak terhingga untuk terus berkarya terima kasih Pak Rida say bye-bye oh belum belum ya yang kepalanya bandingan bisa di cek oke 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 kita cek yang kepala bandingan ya Pak Rida terima kasih Pak Rida terlihat anak-anak sedang mengerjakan proyek mereka membuat kepala banteng si ini si Aswin win kamu malu nah eh ditanya sama Bu ini dulu kira-kira kesulitnya bikin kepala banteng ini apa win enggak ada yang sulit Bu oh enggak ada enggak ada yang sulit kamu Do sulit semua sulit semua kenapa enggak bisa buat kamu sudah berapa hari buatnya 3 kali pertemuan sudah 3 kali pertemuan ini harus ekstra hati-hati kenapa karena ini anak-anak kamu buat apanya sih halunya sudah hampir jadi ya pemirsa ya ini mata hidungnya sudah hampir jadi punya muda sudah hampir jadi apa belum sebelum apa itu dulu sebenarnya gampang yang susah kalau yang susah kalau ini kayak bela ngantuk ini jadi susah nah ini lagi sketchannya terus ini ada yang nyoba teknik-teknik menyulamnya ya itu ada contoh sketchannya gue lihat ini sketchannya burung hantu filosofinya biar siapapun yang melihat ini selalu kepikiran kepikiran kayak menghantui pikiran gitu terus burung itu maksudnya biar nanti masa depannya bisa terbang kemana-mana filosofinya banyak itu kan kepalanya kan bandingan juga hidup di alam mereka bersinergi kan salah satunya juga burung ekosistem saling melengkapi kalau burung perkutut boleh kurang sangar harus burung hantu karena bantengan imbednya gagah sangar kalau burungnya perkutut jadi lucu nanti jadi harus burung hantu lelengkapi 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 lelengkapi